intinya itu sebenarnya cuma di dua hal udah kita kuasain dua ini kita bisa pakai bling wah yang tadi kepindah ya ini saya salah ini jangan di move kita enter servernya jalan java jar blablabla lan server main kenapa enggak mau roh besar roh kecil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu kita udah bahas banyak hal not MCU bling bling kita udah bikin berkali-kali buat kontrol lampu kontrol etching bucket kontrol apa namanya alarm daput dan sebagainya tapi kita nggak pernah bahas bling itu apa dan juga ada request untuk bikin bling lokal server dengan operating system Windows 10 kita bahas aja bling itu apa terus ntar kita akan demoin gimana caranya kita install bling lokal server di Windows 10 nah bling itu sebenarnya apa sih bling itu ya semacam platform untuk internet of thing internet of thing itu apa sih jadi misalkan kita punya sensor atau kita punya relay lah yang sering-sering kita pakai relay itu biasanya di kontrol sama misalkan pakai UNO gitu kan ya mikrokontroller ya udah dia di kontrol offline kalau si UNO nya kita pasang ESP8266 atau kita pasang ke USB dan kita forward ke internet dia bisa diakses dari internet nah si UNO nya itu bisa kita definisikan sebagai internet of thing karena relay yang terpasang pada UNO nya itu bisa di kontrol via internet nah yang umum kita pakai ya ini SP8266 karena dia udah ada wifi nya udah ada mikrokontrollernya ya udah tinggal simple gini aja atau SP32 nah bling ini platform buat IOT jadi dia ada aplikasinya yang biasanya kita gunain di handphone ini gak ada servernya terus dia ada library nya yang akan kita tanem di mirror controller nah si aplikasi ini yang menampilkan ke kita gitu kan misalkan kita mau kontrol si ini si panel lampu-lampu ini kita bisa nyalain matiin ya dari aplikasi terus misalkan kita mau nampil informasi apakah temperatur atau nilai nilai sensor tegangan dan sebagainya kita bisa tampilin di aplikasi bahkan misalnya kita mau bikin vending mesin kita bisa melihat status-status ya itu isinya ada berapa sebenarnya mana kita bisa tampilin ke bling itu gunanya si aplikasi server yang ngurusin komunikasinya antara mikrokontroller dengan bling apps nya yang di handphone nah si mikrokontroller ini tugasnya ya ngurusin device-device dan programnya kita jalanin di sini jadi di aplikasi ini gak ada algoritma dia cuma nampilin atau kontrol aja rubah-rubah value udah si bling server urusin komunikasinya dan nyimpan-nyimpan value nya nah di mikrokontroller ini kita tanem yang namanya tadi bling library untukannya pakai bling kita nggak usah mikirin lagi urusan komunikasinya tadi misalkan kita pakai http kita bikin sp01 yang ada relay modulnya tuh satu biji biasanya bisa diakses pakai web saat kita programming kan kita harus tahu bagaimana http itu bekerja pakai get atau pakai pause itu kan string kita harus rubah-rubah itu value nya kalau pakai bling kita udah nggak peduli dengan itu kenapa yang kita baca itu variable nah bling itu sebenarnya kuncinya coba dua intinya itu sebenarnya cuma di dua hal satu bling write fungsinya adalah si library nulis ke mikrokontroller misalkan ada perubahan value di tombol di joystick atau apa yang ada di widget-widget di apps ini tinggal ditulis ke microcontroller jadi si bling write ini arahnya ke microcontroller kalau bling virtual write biasanya parameternya yaitu pin nya virtual pin sama value nya kalau bling write cuma virtualnya aja virtual pin virtualnya v1 v0 dan sebagainya server slash app udah kita kuasain dua ini kita bisa pakai bling maksudnya ya sisanya ya bagaimana cara gunain widget satu lagi kalau kita pakai bling widget-widget ini nggak usah kita program lagi pakai aduh mau http ditulis-tulis gitu panjang dong mau button aja ntar kita mesti bikin CSS dan segala macam ribet buat pemula yang penting kita tahu konsepnya internet of things seperti apa pakai bling ini cukup bantu dan ini versi legacy ada yang baru saya belum buta katik yang baru menurut saya sih cukup dengan bling yang legacy ini ya kenapa karena ada lokal servernya saya bisa membuat di rumah ini cukup mungkin kedepannya saya akan bahas juga tentang bling yang baru biasanya saya install bling local server itu di Linux kan ada SBC kecil orange pie listriknya kecil banget di situ CCTV server motion eyes juga ada nah cuma ada yang nanya nih kayaknya banyak juga nggak familiar dengan Linux terus dia saya nanya bisa nggak si bling ini di install di Windows secara prinsip selagi dia bisa jalanin Java bling local server itu ditulisnya di Java mungkin Android bisa juga cuma saya nggak tahu gimana caranya jalanin Java di Android coba kita install aja nah karena ini legacy dan dia udah nggak di support sama si bling yang agak sulit dapetin file servernya oke yang pertama untuk install bling server karena dia perlu Java ya kita harus install Java dulu kayaknya versi 8 Java 8 saya pakai JRE8 U301 nah ini bling servernya ya kita tinggal install aja nih Java runtime nya karena saya udah install ya nggak perlu dilanjutin oke terus apalagi sebenarnya prinsipnya tinggal dijalanin aja sih bling server ini cuma ntar saya demoin gimana caranya kita install dia di background jadi tiap computer nyala dia otomatis nyala oke yang pertama kita harus pastiin di konfigurasi ini server properties harus kita bikin ini isinya apa sih bukanya pakai notepad pertama pakai MQTT portnya 8440 ini cuma port-port definition aja SSL 8441 hardware default port 8442 HTTP web socket port 8082 HTTP port 9443 FSSL port 8443 ini cuma port-port aja terus ini low administrator IPS kalau kita nggak kasih ini kita nggak bisa akses jadi si bling itu ada web interfacenya buat administrasi misalnya kita mau nge-edit user nambah energi segala macem web interfacenya itu diakses di port kayaknya 9443 atau gapeng saya lupa nah yang penting adalah ini ada dua ini kalau nggak ada dua ini kita nggak bisa akses ke web interfacenya karena kita mau jalanin di background kita bikin nih bling.bat isinya apa edit aja cuma ini echo hoftar nah ini apa nih apa jar apa jar ini sebenarnya biar kita gampang kalau kita mau ngecek proses yang lain kita kesini ke kita directory java bin file kita copy java w nah ini java w ini jalan tanpa konsol kalau kita jalanin java dia ntar jalanin konsol karena kita mau taruh di background kita nggak perlu konsol kita taruh disini kita press kita ganti ya namanya apa jar nah makanya ntar di batch ini start apa jar apa yang mau di start bling.server.jar nah ini kita ganti ya namanya bling.server.jar terus disini kita ganti ini bukan apa itu directory nya file ini dimana itu apa jadi perintah ini apa jar jalanin file jar nya ini directory nya terus dimana kita mau simpan running directory nya kita kasih nama itu apa ini kita tinggal save ntar dia jalanin disini dia baca nih kalau ada file server properties kalau ada mail properties cuma saya nggak pakai mail properties karena saya nggak ada kebutuhan buat ngirim-ngirim token ke server ke mail ya udah ini aja yang penting ini ada javanya ada karena kita mau taruh dia di background tinggal kita copy nih bling.bat ini kemana kita kesini windows kita jalanin run ya udah ini startup oke nah kita copy si file ini nih bling.bat ini kita taruh sini nah ini otomatis kalau kita booting komputernya bling jalan di background nah coba kita running aja deh dari konsol aja deh kita jalanin gimana sih ngejalaninnya soalnya kalau saya restart ini recordingnya stop dong oke kita ke CD 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 blink CD cd blink cd blink cd blink cd itu apa cd kita mau jalanin tadi java kita cek dulu versionnya bener nggak version 8 nih javanya versi 801 saya bingung kenapa pakai 1 titik 8 ini kan java 8 ya tersekalah suka-suka oke tinggal kita jalanin kalau kita mau tampilin di konsol tinggal java-jar jar file-nya apa jar file-nya blink server tadi kan kita udah copy jadi blink server terus dia mau jalanin dimana apa tadi printanya folder directory ya saya lupa wah yang tadi kepindah ya sorry 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 ini run jangan di copy jangan di itu dong ini saya salah ini jangan di move ini kita create create shortcut mana create shortcut nah shortcut yang dipintai sana kalau nggak dia ini jalaninnya disini mana shortcut nah shortcut ini kita taruh sini oke saya tadi mau baca ini isinya apa sih edit blur oh data folder nah data folder data folder ah data foldernya apa sih bling slash itu apa udah nih kita enter servernya jalanin java-jar blablabla blablabla lan server min kenapa aku nggak mau huruf besar huruf kecil folder jadi tinggal kita ah ini jadi foldernya huruf-uruf besar nah ini harusnya sudah jalan coba kita buka tuh your admin URL is blablabla ya 9443 coba kita lihat tadi di sini di server properties tadi yang kita tadi bingung open with ya kok jadi selalu 9443 ya jadi admin administration portnya nih 9443 tinggal kita buka aja sini ini kita buka kita buka addtps ya localhost aja 9443 admin nah advance proses to localhost kayaknya kayaknya ini tadi ya ya admin blink.cc admin passwordnya tadi kan disini kan kita bilang nih username nya admin blink.cc pasnya admin ya tinggal kita masukin aja sini pasnya admin sign in ya udah ini ada sini mau konfig konfig ada nih single token main body segala macam baca aja terus user 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 belum ada user nah kita tinggal bikin user karena saya males pakai handphone saya jalanin pakai ini aja nih blue stack Android emulator blink login kita klik yang tiga ini IP361 oke karena kita belum ada user kita create new call kita kasih nama coba itu apa.com password 12345 sign up nah udah dapet ini udah login nih tinggal create new project hmm kita programain node mcu nya project name test pakai node mcu oke create button aja sebenarnya kita cuma pingin pastiin dia connect aja sisanya ya ntar lah gimana caranya pakai blink nah sekarang tinggal kita program si node mcu nya biar dia bisa connect ke blink local server yang udah kita install sebenarnya nggak di install sih di jalanin doang nah kita harus dapetin ini nih token ini kita bisa dapet dimana kita bisa dapet nih di user ini misalnya user nya tadi sih apa itu tinggal dibuka aja nih device nih device ID 0 namanya test botnya tipenya itu nah ini tokennya kita copy terus tinggal kita ke sini ini example nya blink example disini nih file nya nih blink wi-fi sp8266 standalone tokennya kita ganti SSID nya apa itu itu passwordnya 1234567890 nah satu lagi nih di blink begin ini kan kalau kayak gini dia connectnya ke cloud kita harus nambahin nih IP address 192,168,361,8082 port ini bisa kita ganti sebenarnya kita gantinya kan disini nih attp web socket port kita ganti kita restart si servernya misalnya kita bikin 8030 atau berapa dia otomatis ganti oke ini udah tinggal kita upload aja lihat disini udah connect loh nah dia connect tuh kita buka zero monitor coba udah buka tinggal kita pencet reset udah connecting ke 361 itu udah oke oke jadi begitu cara ingin install blink server kita udah jelasin blink itu apa IoT platform komponennya itu ada tiga ada aplikasi terus ada servernya terus ada blink library nya gimana caranya nginstall ke Windows sebenarnya bukan nginstall sih cuma di jalanin aja yang penting harus ada Java nya jre paling enggak versi 8 terus ada blink server jar nya server blablabla titik jar harus ada server properties nya kita bikin dia jalan di background caranya kita copy java w.exe ke folder dimana kita mau eksekusi kita bikin bad file baru kita taruh di kita buka run cell.startup kita buka startup foldernya kita bikin shortcut kita taruh disitu udah tinggal restart buat mengakses ke admin web page nya tinggal kasih IP address portnya 9443 slash admin udah ntar kebuka username nya admin at blink.cc passwordnya yang kita taruh di dalam situ di server properties kayaknya defaultnya admin tinggal kita mau kita tambahin energinya segala macam bisa aksesnya ya tinggal token tadi sama ya udah sebenarnya kita udah jelasin ya oke itu aja kalau ada penjelasan saya yang salah atau yang kurang pas tolong tulis di komentar semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like dan subscribe ya 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 Terima kasih.